Pemirsa, ada yang unik dari rekomendasi kuliner siang kali ini. Bukan ayam, bukan daging, tapi ikan. Nah, ikannya ini, ikan cere. Ternyata menu ikan kecil-kecil ini lagi viral karena katanya rasanya nikmat banget. Nah, kita ikuti Vida Rahmani yang sudah sampai di lokasi makan. Langsung aja, Fit! Waduh, namanya warung makan favorit ya gini nih. Mesti sabar antri. Padahal lokasinya tersembunyi banget nih dikelilingi galian pasir. Tapi pengunjungnya jauh-jauh rela datang ke kawasan keranggan, Tanggerang Selatan ini. Buat orang aja nih. Makanya buat berapa orang? Buat satu orang. Tapi nasinya tiga, teh. Nasinya tiga dibakul ya. Ini apa yang favorit? Ini yang paling favorit ikan cere. Ikan cere. Menu favorit kedai makan ini memang ikan cere goreng. Warga sekitar menyebutnya dengan ikan benter. Setiap hari lebih dari 6 kg ikan berukuran kecil ini habis terjuang. Ikan biasanya didapat dari para nelayan sekitar. Nah ini Pak Mirsa, ikan cere itu mirip banget sama ikan teri. Tuh mirip kan? Oh kalau ini ada di laut. Kalau ikan cere ini emang asli sungai Pak Mirsa. Dari sawah. Untuk memasak lauknya masih pakai cara tradisional tuh. Ada tungku dan kayu bakar. Jadi rasanya lebih nikmat. Ikan cere-nya direndam dengan jeruk nipis dan garam. Lalu digoreng hinggarnya. Ini enak banget. Ada dagingnya juga. Jadi kerasa gitu. Sebuah penelitian menyebut ikan cere ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Di tahun 1920-an mulai masuk ke perairan Indonesia. Dan menyebar di parit-parit Pulau Jawa. Waktu itu dilepas liarkan untuk membasmi larva dan nyamuk. Selain ikan cere, ada banyak lauk nikmat lainnya. Ada ikan mujair, pepes, tumis jantung pisang, tumis lengkio, dan ada jengkolnya juga. Mirsa, ini dia jengkolnya. Pakai sambal, pakai jantung, diaduk juga pakai kangkung. Ini sahur asamnya juga mantep banget, Mirsa. Saung ini sudah berdiri lebih dari 20 tahun dan dikelola secara turun-temurun. Semua pengelola dan pekerjanya masih keluarga. Mulai dari anak, keponakan, hingga cucu-cucu semua turun membantu. Nah, untuk urusan harga paling ramah di kantong. Untuk sepiring nasi, ikan cere, aneka gorengan, dan sayur asamnya hanya dibanderol 20 ribu rupiah saja. Awalnya, pengunjung Saung Butini adalah para pekerja galian pasir, pengemudi, serta nelayan yang bekerja di sekitar Saung. Tapi semenjak viral di media sosial, pelanggannya datang dari berbagai kalangan. Jadi kalau mau cicip, jangan kesiangan ya. Takutnya sudah kehabisan tuh.